Hai semuanya assalamualaikum berjumpa kembali di channel youtube aku resep erisa nah di video kali ini aku mau bikin rempeyek kacang tanah ini dengan cetakan seperti ini ya dengan bentuk seperti ini tambah lebih cantik dan juga menarik ya buat ide jualan nah buat teman-teman yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja sih bahan-bahannya tonton videoku hingga selesai nah untuk langkah yang pertama akan aku chopper bumbu halusnya terlebih dahulu jika teman-teman tidak punya chopper boleh diulek ya masukkan bawang putih kemudian masukkan juga miri yang sudah aku sangrai supaya wawannya tambah cantik dan menarik tambahkan kunyit kemudian tambahkan kencur nah kemudian kita akan pecahkan satu butir telur di sini aku gunakan telur yang berukuran sedang nah ini jadi semua bahannya akan aku chopper semuanya jadi satu untuk telurnya boleh juga teman-teman ditambahkan di akhir juga boleh ya nah ini akan kita chopper dan hasilnya seperti ini nah kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu di wadah lain siapkan tempat yang agak besar masukkan tepung beras sebanyak 100 gram nah kemudian tambahkan juga tepung beras ketan sebanyak 100 gram juga tambahkan tepung tapioca sebanyak 20 gram nah ini semuanya akan kita aduk ya nanti sebelumnya akan kita tambahkan ketumbar bubuk garam gula pasir kita masukkan semuanya nah kemudian akan aku tambahkan kaldu bubuk boleh juga teman-teman gunakan kaldu jamur ini juga boleh kita gunakan sebanyak satu bungkus jika teman-teman mau lebih asin lagi boleh ditambah tapi ini menurut saya rasanya sudah pas nah kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita blender tadi atau kita chopper kita tuang semuanya hingga habis nah kemudian disini supaya bumbunya tidak membazir aku beri air kemudian aku masukkan ya nah ini semua total airnya sebanyak 250 ml lanjut ini akan kita aduk-aduk hingga tercampur rata teman-teman boleh gunakan whisker atau alat apapun supaya bisa tercampur rata oh iya bagi teman-teman yang baru pertama kali di channel aku jangan lupa yuk dukung channel ku dengan cara like comment dan juga subscribe tak lupa teman-teman juga takkan tanda loncengnya juga ya supaya teman-teman teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari aku nah untuk text kekentalannya seperti ini ya teman-teman nah kemudian supaya nanti kurih dan juga renyah ini akan aku tambahkan satu bungkus santan kara ini wajib tidak boleh di skip nah setelah santan masuk ini kemudian akan kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya dapat tercampur rata jika sudah tercampur rata seperti ini tekstur kekentalannya nah berarti ini sudah cukup kemudian disini akan aku tambahkan atau aku campurkan sedikit sedikit demi sedikit ya nanti kacang ini kacang tanahnya sudah aku chopper dan langkah selanjutnya siapkan minyak dengan api sedang kita tunggu hingga agak panas supaya mempermudah pada saat kita akan mencetak nanti kita pindahkan separoh di wadah yang lebih kecil kemudian kita campur kacang tanahnya seperti pada video kita aduk-aduk hingga tercampur rata untuk besar kecilnya kacang sesuai dengan selera teman-teman aja ya Nah jika sudah seperti ini bisa kita sisihkan lanjut akan kita diamkan terlebih dahulu cetakannya kita diamkan kurang lebih selama 30 detik Nah untuk menyakitnya sendiri ini sudah panas kemudian kita ambil cetakannya lalu taruh di atas tisu seperti ini nah jika sudah ini langsung aja cetakannya akan aku celupkan ke dalam adonan lakukan seperti pada video seperti ini ya untuk memasukkannya jangan sampai penuh nah seperti ini ya Nah langsung aja kita celupkan ke dalam minyak panas sambil kita goyang-goyangkan seperti ini supaya nanti adonannya lepas sendiri nah bagaimana teman-teman sangat mudah banget ya setelah adonannya lepas seperti ini kemudian untuk cetakannya akan kita celupkan kembali selama 30 detik ingat ya teman-teman ini wajib kita diamkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita mencetaknya adonannya tidak lepas dari cetakan nah nah kemudian kita angkat kita taruh di atas tisu seperti ini kembali lalu bisa kita celupkan ke dalam adonan lagi nah seperti ini lakukan hingga semua adonannya selesai kemudian lanjut kita goreng sampai matang hingga berubah warna kuning kecoklatan atau golden brown baru setelah itu bisa kita angkat ya dari penggorengan oke teman-teman ini sudah ada yang matang langsung aja kita ambil kemudian kita angkat dan kita tidiskan seperti ini ya supaya minyaknya nanti bisa turun nah sembari kita menunggu kita cetak kembali tidak usah menunggu bersama-sama ya tidak apa-apa nah seperti ini yang dua belum matang kemudian lanjut untuk cetakannya bisa kita diamkan terlebih dahulu seperti ini selama 30 detik untuk cara mencetaknya sama seperti pada awal video nah kemudian bisa kita lakukan hingga semua adonannya selesai nah ini dia teman-teman Masya Allah rempeh kacang tanahnya sangat cantik-cantik banget warnanya juga golden brown tidak ada satu yang gosong sangat cantik banget ya bikinnya sangat mudah dan ini teksturnya lebih renyah lagi dibanding video-video saya sebelumnya dan ini sangat recommended banget buat ide jualan teman-teman nah untuk resepnya nanti akan aku taruh pada kolom deskripsi di bawah video nah buat teman-teman yang sudah menyaksikan video aku semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton videoku saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh